Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel ku Ika Maratila Kali ini aku mau berbagi resep Ide menu harian Menu kali ini ada Sambal pecang atau sambal tempe kacang Kemudian ada Dadar jagung, tahu tempe goreng Dan juga ikan asin Walaupun sederhana, ini rasanya nikmat Banget, dijamin bikin ketagihan Dan sekeluarga suka Langsung aja yuk, ke cara membuatnya Pertama-tama, aku mau bikin dadar jagung terlebih dahulu Aku mau pipil 3 buah jagung manis Nah seperti ini Lakukan sampai habis Kalau sudah selesai dipipil Di sini aku mau ulek ya Ulek kasar sampai sekiranya lembut Nah di sini aku mau ulek aja Kalau teman-teman mau pakai blender Atau chupar juga boleh ya Kalau sudah selesai, sekarang Kita akan sisihkan dan pindahkan Kedalam wadah Lanjut, setelah itu aku mau haluskan Bumbu-bumbu untuk dadar jagungnya Seperti biasa untuk membuat dadar jagung Bumbunya ada bawang merah Kemudian bawang putih Gencur, cabai merah Lalu daun jeruk Ketumbar Jangan lupa garam dan penyedap Ini di ulek sampai benar-benar halus Untuk lesap lengkap, aku akan tulis di deskripsi Nah ini kalau bumbunya udah halus Langsung aja kita campur dengan jagung tadi Yang sudah kita ulek kasar Dan lakukan sampai habis Sekarang aku mau bikin tempe goreng Untuk bumbunya cuma bawang putih yang digeprak Aku campur dengan garam dan penyedap Lalu tambahkan air Seperti ini aja Lalu kita marinasi deh Aku juga goreng tahu ya Oke sembarin tahu tentunya dimarinasi Aku mau goreng dadar jagungnya terlebih dahulu Aku panasin secukupnya minyak Kalau sudah kita goreng dadar jagungnya Menggunakan api sedang Sampai mateng Nah jangan lupa Kalau udah mulai mateng Kita bolak-balik Biar matangnya ini merata teman-teman Oke kalau dadar jagungnya udah mateng Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Seperti ini Setelah menggoreng dadar jagung Aku mau menggoreng tahu dan juga tempe goreng Disini aku mau goreng tempe dulu Digoreng tempenya sampai mateng Jangan lupa dibolak-balik Biar mateng tempenya itu merata teman-teman Kalau sudah tempe mateng Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Sekarang kita akan menggoreng tahu Goreng tahunya sampai mateng Kalau sudah sisihkan Nah sekarang ini aku siapin Satu ikat kacang panjang Aku mau potong-potong kecil kayak gini Lakukan sampai selesai Ini untuk sambal pecahnya nanti ya Kalau kacangnya sudah selesai dipotong-potong Aku mau sisihkan dulu Terus sekarang aku mau Goreng ikan asin Ikan asinnya aku taburi dulu Di tepung beras Biar lebih crispy Kalau sudah kita goreng sampai benar-benar mateng Nah kalau ikan asinnya sudah selesai digoreng Kita angkat Lalu kita tiriskan juga ya Lakukan sampai selesai Sekarang kita akan bikin sambal pecahnya Di sini aku mau haluskan 6 buah cabai rawit mentah 1 buah cabai keriting Lalu ada 1 sendok teh terasi sudah digoreng Tambahkan garam, gula, dan juga penyedap Nah ini semua bahannya mentah ya Kecuali terasi Diulek Kemudian kita masukkan tomat Ini tomatnya juga mentah Kemudian kita ulek bareng Sampai semua halus Kalau sudah diulek seperti ini Nah kalau sudah diulek sampai halus Koreksi rasa Kalau rasanya sudah pas Terakhir kita kucuri pakai jeruk limo Nah ini dijamin rasa sambalnya Benar-benar enak banget Kalau sambalnya sudah selesai Sekarang kita bisa becek-becek tempe Dan juga kacang panjang ya Karena kita bikin sambal pecah Atau sambal tempe kacang Nah oke kita penyet-penyet Kayak gini Kita penyet juga Untuk kacang panjangnya Ini kacang panjangnya juga mentah ya Dijamin ini enak banget Sambal tempe kacangnya Lakukan semuanya Sampai selesai Nah diaduk aja Kalau sekiranya gak muat Kayak gini Ini udah jadi Sebagai pelengkapnya Aku mau kasih daun kemangi Biar rasanya makin enak Dan bisa dibuat lalap Nah udah jadi deh sambal pecahnya Nah ini dia hasilnya teman-teman Ide menu harian kali ini Ini ada sambal tempe kacang Lalu ada dadar jagung Tempe tahu goreng Dan ikan asin Walaupun sederhana Ini rasanya nikmat banget Jadi semoga bisa menginspirasi Dan bisa jadi ide menu harian teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Komen juga subscribe ya Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke social media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!